Kemudian peningkatan pendapatan daerah, tentunya ketika negara ini ataupun daerah membenarkan sebuah perusahaan beroperasi di tempat itu, tentunya ada perjanjian-perjanjian tertentu yang dibuat dalam sebuah regulasi. Bagaimana pembagian-pembagian pendapatan dari keuntungan itu. Kemudian penggunaan CSR ini kepada masyarakat sekitarnya, kepada masyarakat yang terimbas konflik, kemudian menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Di tempat di mana perusahaannya itu berada, tentunya masyarakat-masyarakat di kesitaran itu juga akan terjadinya pemutaran ekonomi pada masyarakat tersebut. Kalau misalnya pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan itu bertempat tinggal di kisaran perusahaan itu. Tetapi ada juga yang sebagian perusahaan itu yang dia hanya perusahaan saja, tetapi mereka bertempat tinggal di tempat yang agak jauh dari perusahaan itu. Misalnya dulu pernah saya orang Simpamuling, Syam Talira Arun, dekat Exxon Mobil, saya mengamati itu ada sistem pekerjaan yang sistem seperti itu. Ada pekerja-pekerja tertentu yang dia punya pesawat, bolak-balik dari Aceh sampai ke luar Aceh. Lalu bagaimana tadi? Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Zainal Arifin ya. Bagaimana hubungan industri dengan PES? Tentunya fungsi utama PES itu adalah sebagai media penyampai informasi. Tentunya dalam hal ini, media penyampai informasi itu adalah informasi yang ada di dalam industri itu. itu ada satu hubungan. Maka dunia industri dengan PES itu harus ada sebuah hubungan harmonisasi. Sebab media punya alat untuk sebagai media penyampai informasi, kemudian industri itu mereka punya berita yang harus ditersampaikan kepada masyarakat. Jadi harus ada hubungan yang harmonis. Begitu juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa imbasnya yang dirasakan oleh masyarakat, pihak PES itu berkewajiban untuk menyampaikan informasi itu agar diketahui oleh si pihak industri itu. Jadi seterusnya harus mendapatkan hubungan terhadap industri yang sedang beropi sepanjang berada pada jalan yang benar. Karena tugas PES itu menyampaikan sesuatu informasi yang dianggap informasi itu ada kepentingan dengan masyarakat umum. Kemudian informasi itu harus informasi yang benar. Tetapi misalnya tadi disebutkan manfaat industri itu pada sesuatu daerah misalnya salah satu CSR. Ini juga harus ada asas transparansi yang harus diketahui oleh masyarakat sekitar. Apa saja sih dana CSR itu dan pekerjaan itu tiap-tiap tahun itu. Karena sebab dana CSR itu ada sebuah kewajiban oleh perusahaan untuk memberikan kepada masyarakat yang terkena imbasnya, yang ada di sekitar itu. Kemudian juga PES itu tidak ada unsur kebencian yang saya tangkap tadi. Apa yang dikatakan oleh Pak Zainal Arifin. Kalau saya sebutkan itu, PES tidak melakukan pemerasan dengan ancaman pemberitaan yang buruk. Dengan ancaman pemberitaan yang buruk. Kalau misalnya itu sesuatu berita yang ada manfaatnya kepada masyarakat, ya berita saja. Kalau itu secara umum memberikan manfaat kepada masyarakat. Tidak. Tidak ada unsur misalnya berita itu menjadi pegangan, kemudian menjadi alat teror kepada pemilik perusahaan, sehingga perusahaan itu harus memberikan sesuatu kepada wartawan itu, atau kepada perusahaan itu. perusahaan PES itu maksud saya. Makanya ada salah satu misalnya contoh apa ini semacam apa yang saya dapat gambar ini, foto ini dari Aji. Dikatakan THR dari narasumber itu untuk jurnalist adalah dianggap kategori swap. Dan KPK juga pernah mengatakan juga THR yang diberikan di luar unsur perusahaannya, dianggap itu adalah dinamakan bisa gratifikasi. Karena di wartawan juga sendiri dia bersifat perusahaan. THR-nya yang seharusnya itu ada di bagian perusahaannya. Next. Jadi ini, karena saya berbicara dalam konteks Aceh, ini sebenarnya hasil penelitian yang saya lakukan pada tahun, di awal-awal tahun 2000. Ini hasil penelitian yang saya lakukan di tiga kabupaten, ada Biren, Pidi, dan Pidi Jaya. Saya mendapati bahwa, kami mendapati bahwa ada beberapa sumber informasi yang ada, yang terjadi pada masyarakat Aceh ini. Sumber informasi yang masih bahan konsumsi, yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh. Misalnya, WhatsApp atau media sosial lainnya. Sekarang sudah banyak masyarakat itu sudah menggunakan handphone, di handphone itu juga ada grup-grup WA-nya, sudah ada grup WA Ibu Arisan, sudah ada grup bola voli misalnya, dan segala macam. Itu menjadi bahan konsumsi. Informasi yang ada di itu juga menjadi bahan konsumsi masyarakat. Ini juga bagian yang disebutkan tadi, infodemik. Selain dia mendapatkan di media mainstream, yaitu media-media yang terpunuhi unsur yang diatur dalam undang-undang PES, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999, dan dia bisa mendapatkan informasi-informasi itu di dalam media sosial. Kemudian media online menjadi sebuah rujukan juga, di samping media online yang ada di daerahnya, kemudian media online yang ada di daerah-daerah tempat lain, termasuk di provinsi maupun di tingkat nasional. Serambi Indonesia menjadi salah satu media yang masih digemari, masih diminati oleh masyarakat Aceh. Ini salah satu Pak Zainal punya media. Serambi Indonesia itu menjadi salah satu hal yang masih diminati. Ini tingkat terbukti dengan warung kopi itu masih disediakan bahwa ada koran Serambi di situ. Juga warung kopi itu tempat juga berlakunya sebuah aliran informasi di dalam masyarakat Aceh ini. Kadang-kadang ada juga di hasil penelitian yang kami lakukan, ada ungkapan-ungkapan, kadang-kadang apa yang sudah dikesil kita sepekati, misalnya rapat di Manasah itu ketika di warung kopi itu kadang-kadang terbalik lagi itu. Apa yang sudah diketik kita sepekati. Berarti informasi yang berkembang di wakar kopi sesuatu yang sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam konteks kita di Aceh ini. Next. Ini gambaran akses informasi, media cetak sudah saya sebutkan itu dipercaya oleh masyarakat Aceh adalah harian yang seram di Indonesia. Tentu ada, karena media-media yang lain itu, media cetak lain, saya lihat di Aceh itu tidak menjadi perkembangan yang sangat signifikan. Misalnya harian rakyat Aceh itu masih, menurut pandangan saya itu masih agak kalah dengan harian seram di Indonesia. Selain itu, masyarakat saja mengikuti berita dari media online, baik ada di lingkar lokal, sudah saya sampaikan tadi, termasuk juga media Facebook, Instagram, seperti ada grup aparatur kampung, grup ibu-ibu arisan, grup bolafoli, dan lain-lain. Next. Tadi sudah disampaikan bahwa ada media mainstream, ada media sosial. dan itu kedua-keduanya itu menjadi terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.